selamat sore baca batang pos bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 23 April 2024 di samping saya rekan saya yang selalu setia menemani Bang Muhammad Nur selamat sore bang ini paling rekan yang paling setia nah tadi saya tadi melihat Bang ada beberapa berita yang menarik dan hot banget gitu ya bisa bilang hot news berita apa ngasih kejadian ini mungkin apa ya sempat diketengahi dan dibuat ada sebuah perjanjian kesepakatan kesepakatan memang antara kedua belah pihak mungkin sudah ada tahu ya online dan pangkalan ya taksi online dan pangkalan di pelabuhan telaga punggur itu ribut kembali tadi ada sebelumnya sudah ada kesepakatan tidak akan ada ribut lagi ke depan karena titik jemput untuk taksi online sudah sudah jelas ya yang di dekat halte namun tadi ada kesalahpahaman nampaknya kesalahpahaman karena miskomunikasi komunikasi jadi sedikit gambaran pronologinya jadi ada satu penumpang yang pengen menggunakan jasa taksi online jadi taksi online udah diparkir di titik jemput yang sebenarnya cuma berhubung si ibu ini punya bayi maka si driver membantu mengangkatkan barang dari halte menuju taksi online nah ternyata ini menjadi masalah gitu bagi teman-teman yang lainnya yang pangkalan ya dan sekarang teman-teman ponsel udah turun ya tadi kita sempat ngubungin Kapolsek Nongsa eh Nongsa bener kompol Restia Oktare Gucci ya Kak Gucci Kak Gucci ini paling responsif orangnya Bang jadi begitu tadi mendengar informasi dia langsung turun dan berusaha dan mendamaikan untuk membuat kondisinya kondisi ini keren nih jempol dua tukang Gucci keren karena langsung begitu mendengar informasi langsung turun langsung dan mendamaikan ya dan mudah-mudahan ini sepala kesalahpahaman ini bisa ada titik temui Ayu dan mudah-mudahan ada bener-bener bener-bener ada aturan atau rule yang sehingga cek cok cek cok seperti ini tak terjadi lagi karena ini kan berdampak agak buruk juga ya bukan buruk ya agak membuat batam itu jadi negatif itu seolah-olah apalagi apalagi kalau dilihat oleh Wisman iya jalur Wisman juga ya jalur mau ke ke Bintang dan Tanjung Pinang dan wilayah lainnya gitu ini lebih penting bagi kita semua untuk menahan diri dan agar batap ini tetap menjadi peribadi mendonanya Wisman kalau sampai sempat ribut-ribut kayak gini kan jadi gaya kesannya kita kesannya kita kelihatan tidak aman padahal kita aman-aman aja ya karena batam itu aman dan silahkan datang berwisil akan berkunjung lagi silahkan makan-makan menikmati apa yang ada di batam ya selain berita atau tadi apalagi ini Bang berita yang hot news banget ya soal ini yang tetap masih hot ya soal kasus uang nasabah yang hilang yang sudah bergulir Oh aku tahu berang-berang itu banknya itu ya Bang BRI kita buka aja karena ini juga sudah terbuka untuk umum di persidangan gitu jadi mendengarkan keterangan ahli gitu loh nah seperti apa keterangan ahlinya nanti bisa dibaca di koran batapos kasus esok hari atau bisa dibaca di laman batapos.co.id nah selain berita tadi Bang saya juga mau nih banget dan yang tak kalah hotnya nih Bang mobil Justice panas diduga dibakar diduga masih dugaan ya Bang kena diduga dibakar itu kejadiannya masih beberapa waktu lalu ya satu satu hari pas lebaran lebaran pertama lebaran pertama atau kedua kejadiannya lalu kena diduga dibakar makanya siapa namanya milik pemilik merasa tidak ini merasa melaporkan ini ke kepolisian laporannya ada kejanggalan menurut dia ya kan jadi menurutnya ada kejanggalan nah nanti ya kita tunggu hasil penyelidikan teman-teman kepolisian pasti mereka sudah tahu caranya apakah benar itu dibakar atau terbakar sendiri gitu dan ada satu lagi Bang yang tak kalah hot-hotnya lagi nih Pak Mohon SKCK usai lebaran meningkat dua kali lipat waduh ya artinya pendatang baru banyak ya pencaker banyak juga pencaker yang mungkin yang kemarin ngabisin duit pas Ramadan tiba-tiba tidak bisa bekerja lagi nyari kerja lagi ngasih dini duit lagi jadi persaingan kerja pasti semakin ketat ini untuk batam ini juga benar-benar ada yang baru juga Ju ini hati-hati dengan kalau tiba-tiba ada orang datang ke rumah membawa surat keterangan tilang-tilang elektronik ya dan meminta pembayaran dan lain sebagainya itu dipastikan penipuan ya Ju ya dan juga jangan-jangan percaya juga ya Bang ya dengan informasi yang disebarkan via WhatsApp apalagi itu adalah formatnya bukan format yang berbeda ya dan kepolisian memastikan bahwa pengiriman untuk tilang online itu via kantor pos jadi bukan via WhatsApp atau via orang yang datang ke rumah hati-hati itu apabila itu terjadi bisa laporkan ke kantor polisi terdekat terakhir Bang apa nih Bang soal Aji nih katanya enggak soal masih soal kriminal juga oh kriminal kalau sebelum lebaran kemarin teman-teman dari Direkturat Narkoba Polda Kepi menangkap sabu 20 kilo ya lalu disusul oleh teman-teman BNN 25 kilo nah sekarang sekarang lantamal hahaha enggak mau kalian Iya lantamal empat ini bagus bang semuanya bergerak semua aparat-aparat kita bergerak dan menumpas semua peredaran dan jumlahnya lumayan banyak juga 19 kilo jadi nampaknya capri khususnya batem dan bintan ini masih jalur sutra untuk penyiriman narkoba ya dari luar negeri menuju ke kota lain Indonesia dan Indonesia sudah pasti jadi market besar gitu ya termasuk kayak pri sendiri gitu tapi besoklah teman-teman 19 kilo katanya harga narkoba 11 kilo 1 kilo itu 1,5 ya kalau untuk kualitas terbaik itu 3,3 kualitas yang paling jelek itu 9-1 juta jadi kalau kualitas kayaknya pernah nulis lip sesini hahaha tinggal dikali gitu harga aja 1 kilo bisa 3,3 M luar biasa ya mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap dan tidak lagi peredaran lalu juga nih Bang dari kabar haji di Bang 734 jamaah batam ikut menasik haji ya 9 yang paling tua umurnya 93 tahun dan paling mudah 18 tahun ya memang kalau mau berhaji sekarang karena masa tumbuhnya cukup lama jauh lebih baik dari sekarang didaftarkan anaknya untuk haji nanti ketika dia dewasa udah bisa langsung sudah bisa berangkat gitu ya dari kita berdia kayaknya belum ada sudah ada yang mau negeri ya Insya Allah menyusul negeri dia cuma jempol katanya Insya Allah ada jalur cepat itu haji Furoda ya istilahnya tapi jauh lebih mahal ya dari yang reguler yang dibuat oleh pemerintah gitu dan oh ya sekedar info juga bahwa klok terpertama untuk embarkasi batam itu akan terbang perdana pada 12 Mei mendatang jadi tinggal 1 bulan lebih aja tidak sampai lagi satu bulan karena 12 Mei udah terbang perdana ya kita berharap semua yang melaksanakan ibadah haji bisa mendapat haji yang mampur ya Amin dan kita yang belum segera menyusul Amin menyusul ya Ria kita haji ya jempol lagi kata hari Oke itu aja bang sore ini itu aja dulu kalau kita spill semua besok apa yang dibaca di koran karena ada 39 berita yang sudah masuk ke imbredasi bakal kita baca semua waduh masih ada juga yang dikejar oleh temen-temen di lapangan dan silakan nikmati besok di koran maupun di edisi online Bapak Jawa Tampos juga bisa mendapatkan informasi melalui media sosialnya Bapak Jawa Tampos Instagram Tik Tok Facebook X dan YouTube dan triknya batang itu aja pembaca Bapak Jawa Tampos hot news sore ini salam kemudian Terima kasih.